Kelas 10 Kuruklu Merdeka kita lanjut pada halaman 50 yaitu bagian pengayaan. Nah ini ada Paralimpic Games, pertandingan Paralimpiade. Ini latar belakang. Nah untuk pertandingan Paralimpiade Tokyo tahun 2020 adalah pertandingan multi olahraga. Yang utama secara internasional bagi atlet dengan disabilitas yang diselenggarakan oleh Kepanitia Paralimpik Internasional. Apa itu Paralimpik? Itu adalah cabang Olimpiade untuk penyandang disabilitas ya. Nah pertandingan Paralimpik musim panas yang ke-16. Dijadwalkan akan dilaksanakan di Tokyo, Jepang antara 24 Agus dan 5 September tahun 2021. Pertandingannya masih disebut dengan Tokyo 2020 walaupun dilaksanakan di tahun 2021 karena wabah pandemi COVID-19. Ini dia salah satu pertandingannya ya, Paralimpik Games. Apa yang dilakukan? Nah ini tugasnya lagi. Langkah pertama, jelajahi pertandingan Paralimpik ini di tahun 2020. Kemudian bandingkan cakupan Paralimpik di Jepang tahun 2020 dengan pertandingan Paralimpik yang lainnya. Seperti Paralimpik yang dilaksanakan di Rio de Janeiro tahun 2016 atau di London tahun 2012 atau yang dilaksanakan di Beijing tahun 2018. Jadi kamu hanya pilih salah satu pertandingan Paralimpik ini, Paralimpiade ini yang di Jepang dibandingkan dengan yang di Rio atau di London atau di Beijing. Apa yang akan dibandingkan? Yaitu apa persamaan dan perbedaan yang ada terhadap permasalahan-permasalahan berikut. Nah ini permasalahannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Apa persamaan dan perbedaannya? Kemudian apa yang mungkin menjadi alasan terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi? Nah itu dia. Nah perbedaan yang pertama adalah proses bidnya itu proses pengundian. Bagaimana pengundian yang terjadi di Tokyo dibandingkan mungkin kamu milih yang Rio di Janeiro atau di London. Nah bagaimana juga yang di London? Apa perbedaannya? Dan apa alasan perbedaannya itu? Nah itu dia. Kemudian persiapan termasuk transportasinya gimana? Volunteers ini sukarelawannya gimana? Medalinya? Akibat dari pandemi COVID-19nya gimana? Jalur obornya gimana? Nah apakah perbedaannya? Kalau ada, sampaikan alasan perbedaannya kembali. Kemudian pertandingannya termasuk olahraga. Apakah ada olahraga atau cabang-cabang olahraga yang baru yang dimasukkan? Kemudian berapa tim yang berpartisipasi? Ya tim nasional ya. Berapa negara yang ikut berpartisipasi? Kemudian jumlah atletnya berapa? Nah itu dia, ya nomor tiga. Kemudian hasil pencapaian medalinya gimana? Ya kemudian schedule, schedulenya gimana? Ya urutan apa namanya? Schedule acaranya. Kemudian lokasinya, lokasi pertandingan, bandingkan antara dua Paralympic tersebut. Nomor tujuh, pemasarannya gimana? Termasuk logonya, maskot, dan film pendek animasinya gimana? Kemudian broadcasting, broadcasting ini adalah penyiarannya. Mungkin bisa dibandingkan antara berapa stasiun televisi yang menyiarkan Paralympic tersebut. Untuk tahun 2020, dan antara yang di Jepang dengan yang di London misalnya. Kemudian kekhawatiran dan kontroversi yang terjadi, apa-apa saja. Itu dibandingkan antara dua Paralympic tersebut. Paralympiade ya. Langkah kedua adalah presentasikan hasil temuan kamu itu dalam bentuk grafik informasi yang terpadu. Informasi terpadu yang secara efektif, penampilannya efektif, dan menyoroti data yang sangat gampang dan mudah bagi pendengar atau yang audiens kamu itu untuk memahami. Kamu bisa menggunakan gambar, grafik, atau bagan. Nah itu dia. Untuk, apa namanya, pengayaan kamu ini untuk bagian ini. Kemudian, nah ini dia. Kalian scan ini ya. Dan download worksheet-nya. Saya sudah download worksheet-nya, lembar kerjanya seperti ini dia. Nah ini chapter 2, seluruh bab ini. Sudah ada ini dia. Jadi ini untuk lembar kerja pada bab ini. Sudah sampai pada terakhir. Jadi kamu tinggal isi-isi saja lagi ya. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.